Pemerintah telah menetapkan sejumlah lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut atau penambangan pasir laut, di mana sejumlah kawasan berada di Kepulauan Riau, yakni di Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintang. Pemerintah setempat sendiri, seperti dikatakan Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun, Faizal, pada 18 Maret, bertanggung jawab agar laut tetap asri, serta memastikan para pelaku usaha mematuhi peraturan. Sehingga jika pengelolaan hasil sedimentasi merusak ekosistem, pihaknya akan memberi sanksi tegas, termasuk pidana. Sementara kelompok masyarakat pengawas perikanan bersama nelayan di Desa Parit, Kecamatan Selat, Gelam, Kabupaten Karimun, menyambut baik rencana tersebut dengan catatan tidak merusak ekosistem, serta dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Selain meminta perusahaan yang akan beroperasi menggunakan sistem yang mengedepankan ekologi, keselamatan, dan memberikan kompensasi terhadap nelayan yang terdampak. Dampak nelayan sebenarnya itu banyak, banyak arti kata begini. Dampak nelayan pertama, nelayan itu alat tangkap, itu terutama. Keduanya masalah pencarikan ikan yang kurang. Karena air itu itu dampak lingkungan itu tadi, airnya keruh apa. Kembali ke aturannya, kalau memang ini merusak, ya kita akan stop. Iya, karena tidak boleh menganggu aktivitas nelayan, dan tidak boleh merusak lingkungan. Itu yang kita pegang gitu. Selagi ini memang bisa disesuai dengan aturannya, dan apa yang dilapangan sesuai, ya kita oke gitu. Tapi kalau tidak sesuai, ya kita komplain. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 15 Maret telah mengumumkan lokasi pengerukan pasir sedimentasi laut. Di mana selain di perairan Kepulauan Riau, juga di Laut Jawa, Selat Makassar, dan Natuna. Penetapan lokasi pembersihan dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan melakukan kajian ilmiah di titik-titik tersebut. Dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.